Cara mempercepat eksim basah menjadi kering bagaimana ya Bu? Bu, Dep, apakah warna urin bisa menjadi indikator kecukupan air minum harian? Bu, Dep, kalau sering saryawan itu tanda alergi atau sensitifah bisa jadi sebulan bisa 2-3 kali saryawan. Bu, Dep, pengobatan pertama kalau bisul bagaimana Bu? Dep, pengobatan pertama, kembali lagi bersama saya, Debbie Jean Marie, Your Favorite Natropathic Practitioner, muka minimal make up, gak apa-apa ya, aku habis nge-gym. Terima kasih yang sudah follow YouTube ini, yang sudah menonton dan men-share. Terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Perkenalkan nama saya Debbie Jean Marie, saya seorang natropathic practitioner atau natropat, dan juga seorang emotional freedom technique practitioner. Setiap weekend, saya akan menjawab banyak pertanyaan yang teman-teman, ini namanya segmen Tanya Sehat Debbie. Teman-teman bisa melayangkan pertanyaannya di atrouteoflife.uk. Itu akun Instagram natropathy saya, yang isinya semua tentang jadwal webinar saya, jadwal seminar, event yang berhubungan dengan route of life, dan juga semua tips-tips atau edukasi-edukasi khusus soal natropathy. Selain akun Instagram saya pribadi, saya share beberapa ilmu, tentunya banyak ilmu, video, dan lain-lain. So, teman-teman, stay tune. Jadi, ini saya gak pakai bulu mata palsu ya. Gak apa-apa ya, pokoknya gak mau telat supaya Tanya Sehat Debbie-nya cepat langsung di-upload. Oke, pertanyaan pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan, jangan lupa untuk di-subscribe, di-comment, dan yang paling penting adalah di-share, teman-teman, biar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video-video saya. Oke, let's go! Ibu Dinda Dewi SP Milk Diesel boleh untuk busui? Boleh, Ibu. Berikutnya, malah bagus ya, karena membantu untuk membersihkan livernya, agar fungsi livernya kembali baik lagi. Oke, berikutnya dari Underscore, di Rajeng. Probiotik dan zinc dikonsumsi terus-menerus, aman kah, Budek? Probiotik aman sekali. Nah, kalau zinc, sebaiknya di-check ya. Zinc itu kalau memang kekurangan, baru tambahkan suplementasinya. Jadi, kalau saya sih mungkin 2 bulan ya, zinc-nya ya, nanti di-stop dulu. Dan dites sih sebaiknya, agar memang tahu dosisnya berapa, jadi nggak perlu terus-menerus. Tapi dosisnya tepat, dan tepat sasaran, dan kekurangan zinc-nya bisa diperbaiki. Jadi, 2 bulan maksimal, kalau secara terus-menerus, nanti di-stop dulu, baru di-lanjutkan kalau memang masih kekurangan. Berikutnya dari Fir LQRH, cara mempercepat eksim basah menjadi kering, bagaimana ya, Bu? Hindari semua makanan-makanan yang pro-inflammatory. Jadi, eksim itu pencetusnya adalah makanan-makanan yang kita konsumsi. Jadi, kalau belum tahu, segera di-check. Teman-teman bisa cek food alergi IgE-nya di lab manapun. Dan food sensitivity IgG saya sarankan di Leader Indonesia, at Leader Indonesia. Di lab-nya ada di Bekasi, nah itu harganya lebih murah karena saya balikin komisi dokter saya balik ke klien. Bisa ke rumah juga kalau tes food sensitivity ya, nanti datang hubungin aja at Leader Indonesia. Nah, setelah itu, luarnya jangan lupa selalu dilembabkan. Selalu dilembabkan. Jadi, jangan, nggak bisa ya, cuma kulitnya aja yang diperbaiki ya. Makanannya harus diperbaiki juga. Terus, kulitnya bisa disemprot by koldel silver. Jadi, mandi itu kalau bisa dibahasahi area ya. Nggak perlu mandi dua kali sih, kalau bisa mandi dua kali sehari, bagus. Terus, kalau nggak dilembabkan terus kulitnya. Jadi, bisa pakai air chamomile, teh chamomile gitu ya. Terus, semprot by koldel silver. Permanuka honey juga oke. Campuran e-VCO sama kunyit juga bagus. Gitu ya, jadi luar dan dalam. Probytonnya tambahkan, fish oilnya tambahkan. Ikutan kelas webinar tentang eksima dong makanya. Berikutnya, ibu airlita.ps. Bu, Dep, apakah warna urin bisa menjadi indikator kecukupan air minum harian? Yes and no. Harusnya tuh ya, air urin kita tuh bening loh. Bening, putih. Kedikit kuning nggak apa-apa. Tapi buat aku gini ya. Sebenernya sudah ada panduannya. Perempuan itu 2,5 liter. Laki-laki 2,7 sampai 3 liter. Sebaiknya sehari. Nah, itu mungkin bisa antara air putih saja dan juga kaldu kuah sayur. Udah, nggak ada minuman lain ya. Bahkan air telapapun tidak hitungannya. Itu indikator awal. Anak-anak juga ada ininya ya. Di microhabit tahun lalu saya share anak-anak berapa. Jadi, itu juga harus dipahamin ya. Nggak boleh enggak. Itunya juga harus dicek. Baru nanti yang lain-lainnya kayak warnanya baru bisa menjadi indikator. Tapi kalau warnanya saja tidak bisa menjadi indikator. Berikutnya, serimul 75. Budep, kapan ada kelas tentang protokol GERD, IBS. Karena perut kembung terus sudah bertahun-tahun. Baik, nanti kita akan coba rembukin dan ulang ya. Berikutnya, yeni underscore afifah2. Budep, kalau sering saryawan itu tanda alergi atau sensitifah. Bisa jadi sebulan bisa 2-3 kali saryawan. Itu juga merupakan pertanda kalau ibu kekurangan vitamin C. Coba ditonton video saya tentang vitamin C. Gimana cara ngecek vitamin C-nya ya. Jadi, ada 2. Saryawan, alergi, atau juga ada kekurangan vitamin C. Berikutnya, ibu dia irna. Budep, cara mengobati mata jadi infeksi karena kecolok. Gimana, bu? Oh, ini berarti waktu kecolok ada lukanya tuh. Semprot pakai kode silver, bu. Terus, di dalamnya di-double-in probiotic. Terus, vitamin C-nya biar regenerasi selnya biar lebih cepat. Terus juga, fish oil-nya sama arnica. Tapi kalau dari matanya sendiri sih, pakai kode silver saja. Berikutnya, ibu dia irna juga. Ibu dia pengobatan pertama kalau bisul bagaimana, bu? Hindari makanan pencetus. Oke, hindari makanan pencetus. Terus, di area bisulnya bisa diberikan manukahani. Kalau pecah, kalau ada silver, anything. Pokoknya kalau ada silver itu antibacterial, antiviral. Nanti bisa ditutupin pakai manukahani juga. Atau pakai kunyit ya, dengan EVCO. Dalamnya sih, bu. Kalau ada bisul, berarti makanannya pencetusnya dihindari. Probiotiknya double. Kalau perlu detas pencernaan ya, bu. Ibu dia irna kan udah pernah ikutan webinar saya kan ya. Detas pencernaan. NAC mungkin, kalau memang besar ya. NAC, biar menurunkan peradangannya. Dan fish oil. Berikutnya dari Paijahamatullah03. Saat bangun dari sujud, lutut berbunyi dan gak sakit. Dan gak sakit. Agak sakit mungkin kali ya. Kenapa ya, bu? Apakah kekurangan nutrisi? Iya, pasti itu. Coba fish oilnya dicek sama konsumsi fish oil yang dosis tinggi ya. EPA yang seribu. Dan sama vitamin D-nya dicek ya, bu. Berikutnya, Ibu Renata Marsha Up. Ada pantangan apa aja buat ibu hamil, bu, Deb? Pantangan makanan-makanan yang tidak sehat. Kalau menurut naturopati ya. Gorengan. UPF, PUEPF atau ultra processed food. Makanan kemasan. Jangan terlalu berlebihan. Jangan makan. Kalau makanan kemasan tuh banyak garamnya ya, teman-teman. Jangan makan manis-manis. Kebanyakan apalagi manisnya dari gula putih ya. Pantangan apa ya? Seharusnya sih gak ada sih. Mungkin jangan makan daging-daging mentah ya. Kalau daging yang mateng. Kalau apalagi ya. Jangan merokok. Jangan minum alkohol. Tidurnya harus optimal. Jangan begadang. Jangan stres. Mantangannya tuh. Ibu hamil gak boleh stres. Kalau di kelas-kelas hamil saya, saya selalu bilang. Pada saat kita hamil, minta sama suami kita untuk diperlakukan seperti ratu. Jadi, kalau ada masalah-masalah yang bikin stres, hempaskan saja suruh suaminya yang mikirin. Pantangan apa lagi ya? Gak ada sih. Seharusnya sih hanya itu deh. Jangan stres. Itu paling yang pantangin. Kalau buat saya. Jangan males. Gerak terus. Gerak. Banyakin gerak. Istirahat tuh tidurnya yang dibagusin. Bukan banyakin mager. Jangan males minum air putih. Pokoknya minum manis-manis kalau bisa dihindarin deh ya. Oke. Kalau begitu sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa kalau mau komen-komen di share ya. Take care. Selamat datang. Selamat datang. Sampai jumpa minggu depan. I love you. Bye. Sampai jumpa minggu depan.